Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Ini kita lihat disini Karena penguatnya ada 2 untuk 1 channel mono Jadi 2 output per mono Yang pertama itu adalah low outputnya Jadi untuk speaker woofer ya Dan yang kedua itu hike out Untuk speaker twitter ya Dan pastinya pada 2 output ini dibagi menjadi 2 menggunakan aktif crossover ya Dan titik potongnya itu di sekitar 2 kHz saya buat ya Supaya mirip dengan itu tuh yang Yamaha itu Nah ini seperti ini desain yang saya buat Ini saya desain bentuk berdiri seperti ini Karena desainnya akan membentuk sebuah plate amplifier Kalau sempat saya akan buat Tapi kayaknya situasinya lagi buruk nih Jadi saya akan buat amplinya aja ya Nah jadi ampli ini nanti Kalau sudah jadi Akan ditempelkan Pada plate ini Plat Plat besi Jadi langsung ditanam pada box speaker ya Seperti studio monitor pada umumnya Ini saya jelaskan dulu ya Ini adalah potensio untuk volume Dan ini adalah input untuk AKI ataupun TRS Jadi sudah balance Ini 1, 3, 2 Kalaupun kalian mau pakai input yang unbalance Bisa Tinggal ganti dengan jack AKI yang mono ya Lalu yang di bawah ini adalah jack input untuk Canon Jadi tetap balance ya Pokoknya kedua ini balance Kalau mau pakai unbalance Bisa ditaruh di TRS ini ya Dan ini low outnya Menuju speaker woofer Ini high out menuju tweeter Dan ini saya beri L4 Supaya tegangannya stabil Tidak drop Ini sudah ada regulator untuk IC op-em Disini saya pakai IC op-em TL074 Karena kualitas suaranya juga bagus ya Kalau yang asli Kalian bisa modif nanti IC op-em yang quote op-em seperti ini Tapi saya rasa jarang Kalau 324N LM324 itu Sepertinya lebih buruk dari ini Jadi saya pakai yang ini TL074 ya Jadi semua frekuensi akan dibagi disini Crossover aktif ya Oke Setelah desain PCBnya ini dirasa cukup bagus dan rapi Maka saatnya kita pesan PCBnya ke pcbway.com Caranya cukup mudah Kalian tinggal pergi ke pcbway.com di menu pencarian kalian Selanjutnya klik quote now Lalu pilih quick order Nanti kalian tinggal upload gerber filenya Nah nanti kalau kalian ingin gerber filenya ini Kalian silahkan cek di deskripsi aja ya Selanjutnya open Lalu pilih berapa banyak pcb yang kalian butuhkan Kemudian tentukan warna pcb yang kalian inginkan Disini saya akan pilih warna kuning Langkah selanjutnya adalah Tinggal lanjutkan pembayaran dan tunggu pcb nya sampai di rumah kalian Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Saya hubungkan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton